Halo, co-friends. Kali ini kita akan mengerjakan soal tentang alat optik. Jadi, ceritanya ada seorang siswa yang sedang menggunakan mikroskop. Kemudian dari gambar kita ketahui di bawasannya ada jarak lensa fokus okuler atau biasa dilambangkan dengan FOK, jauh 5 cm. Ada jarak antara lensa objektif dan lensa okuler atau biasa dilambangkan dengan D, sama dengan 10 cm. Ada juga jarak benda lensa objektif atau biasa dilambangkan dengan SOB, sama dengan 1,2 cm. Kemudian ada juga jarak lensa objektif atau biasa dilambangkan dengan FOB, sama dengan 1 cm. Jadi, di sini kita tahu bawasannya ada SN atau titik normal terdekat pengamat, sama dengan 25 cm. Ada jarak benda atau SOB, sama dengan 1,2 cm. Ada FOK atau lensa okuler, sama dengan 5 cm. Ada jarak lensa objektif dan lensa okuler, atau biasa dilambangkan dengan D, 10 cm. Dan ada jarak lensa objektif atau FOB, sama dengan 1 cm. Dan karena ini menggunakan mikroskop, tentunya kita membutuhkan akomodasi maksimum. Atau memipihkan mata kita agar benda bisa lebih fokus. Pertanyaannya, berapa sih perbesaran mikroskop tersebut? Untuk mencari perbesaran mikroskop, rumusnya adalah M sama dengan MOB dikali MOK, atau perbesaran objektif dikali perbesaran lensa okuler. Untuk mencari perbesaran lensa objektif, sama dengan S aksen OB dibagi SOB, atau jarak bayangan lensa objektif dibagi jarak benda lensa objektif. Untuk mencari perbesaran lensa okuler, sama dengan S n dibagi FOK ditambah 1. Karena ini kondisinya akomodasi maksimum, maka rumus perbesaran lensa okuler sama dengan S n dibagi FOK ditambah 1. Atau titik terdekat dibagi jarak fokus lensa okuler, kemudian ditambah 1. Untuk mencari jarak bayangan lensa objektif, bisa menggunakan rumus ini, yaitu 1 per FOB sama dengan 1 per SOB ditambah 1 per S aksen OB. Sama kita cari perbesaran objektif, yaitu S aksen OB dibagi SOB. Tapi kan disini S aksen OBnya belum ada, jadi kita cari dulu S aksen OBnya, menggunakan rumus super F sama dengan super S ditambah super S aksennya. Kita masukkan aja angkanya, FOBnya akan 1, jadi 1 per 1 sama dengan 1 per 1,2 karena SOBnya akan 1,2 ditambah 1 per S aksen OB. Kemudian kita pindah ruaskan yang 1,2nya, ini ya 1 dikurang 1 per 1,2 sama dengan 1 per S aksen OB. Oke, 1 dikurang 1 per 1,2 sama dengan 1 per 6 sama dengan 1 per S aksen OB. Dari sini kita tahu bahwasannya S aksen OBnya adalah 6 cm. Selanjutnya kita mencari perbesaran lensa objektif sama dengan S aksen OB dibagi SOB. Masukin aja angkanya, S aksen OBnya akan 6, SOBnya 1,2, jadi 6 dibagi 1,2 sama dengan 5. Jadi perbesaran lensa objektif di sini adalah 5 kali. Kemudian perbesaran lensa okulernya sama dengan SN dibagi FOK ditambah 1. Masukin aja angkanya, SNnya kan 25, FOKnya 5, 25 dibagi 5 sama dengan 5 ditambah 1, sama dengan 6. Sehingga perbesaran lensa okulernya adalah 6 kali. Jadi perbesaran mikroskopnya itu perkalian antara perbesaran lensa objektif dikali perbesaran lensa okuler. Masukin aja angkanya, MOB atau perbesaran lensa objektif itu sama dengan 5. Kemudian MOK perbesaran lensa okuler itu 6 kali, jadi 5 kali 6 sama dengan 30. Jadi jawabannya 30 kali, atau jawabannya adalah A. Sampai ketemu di soal selanjutnya. Sampai ketemu di soal selanjutnya. Sampai ketemu di soal selanjutnya. Sampai ketemu di soal selanjutnya.